Intro Welcome to our channel Dalam satu periode sejarah dan sebelum menjadi negara kesetuan Republik Indonesia atau NKRI Indonesia pernah berdiri dalam bingkai negara federasi Yang terpaksa dijalankan bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara pemerintah Indonesia Belanda dan Majelis Pemusyarawatan Federal atau BFO di Konferensi Meja Bundar atau KMB Yang dihalat pada tahun 1949 Di dalam RIS terdapat sejumlah negara bagian atau negara konstituen Nah negara apa saja kah itu? Kuih simak ulasan data fakta berikut Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video dekatif dari data fakta Republik Indonesia atau RI Inilah Republik Indonesia salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS Yang didirikan pada 27 Desember 1949 Seperti yang diketahui Republik Indonesia beribu kota di Yogyakarta Sementara Jakarta menjadi ibu kota federal RIS Wilayah RI sendiri mencakup wilayah Banten, 9% wilayah Sumatera, 75% wilayah Jawa Tengah, dan wilayah daerah istimewa Yogyakarta Dikarenakan Presiden Soekarno menjadi Presiden RIS Maka diangkatlah Mr. Asaad Datuk Mudo selaku acting Presiden Indonesia atau pelaksanaan Presiden RI Sementara negarawan Mr. Susanto Tirto Projo sebagai Perdana Menteri Dalam perjalanannya seperti lansir kompas Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan sistem ini Belum lagi pemerintah kolonel Belanda masih ikut campur tangan di dalam pemerintahan Setelah munculnya sejumlah pemerintahan di berbagai daerah Akhirnya pada 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan Negara Indonesia Timur atau NIT Sebelum Republik Indonesia atau RI pimpinan Mr. Asaad didirikan Negara Indonesia Timur atau NIT telah lebih dahulu berdiri NIT merupakan salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS Yang mana wilayahnya meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku Yang beribu kota Makassar Dalam Jurnal Sejarah, Pemikiran, Rekonstruksi, dan Persepsi Perjuangan Yang Tak Kunjung Selesai Oleh Hiasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Mengungkap NIT dibentuk setelah dilaksanakannya Konferensi Malino pada 16 hingga 22 Juli 1946 Disusul kemudian Konferensi Denpasar Yang berlangsung pada 7 hingga 24 Desember 1946 Seperti diketahui tujuan konferensi tersebut adalah Untuk membahas gagasan berdirinya negara bagian tersendiri Di wilayah Indonesia Timur oleh Belanda Pada Konferensi Denpasar ditetapkan kalau negara baru ini Dinamakan negara Timur Raya Tetapi kemudian diganti menjadi negara Indonesia Timur Pada 27 Desember 1946 Presiden NITI kali itu adalah Cokorda Gederaka Sukawati Sementara pentana menterinya adalah Najamudin Daeng Malewa Negara Pasundan Pernahkah kalian mendengar negara Pasundan? Begini bendera dan labang negaranya Sama seperti negara Indonesia Timur atau NIT Negara Pasundan juga merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS yang didirikan oleh Belanda pada 24 April 1948 Wilayahnya sendiri mencakup di bagian Distrik Federal Jakarta dan sebelah barat Pulau Jawa Yang sekarang DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Banten Sementara ibu kotanya berpusat di kota Bandung Berbeda dengan negara bagian lainnya Pemimpin negara Pasundan sendiri tidaklah disebut presiden Melainkan wali negara yang saat itu dijabat oleh Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma Yang belakangan menjadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pertama Pasca RIS dibubarkan Dilansir dari Historia pada akhir 1949 Parlemen Pasundan bergolak Banyak anggota menuntut pembubaran negara Pasundan lantaran dianggap gagal Setelahnya aksi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA Bentukan Westerling mempercepat pembubaran negara ini Negara Jawa Timur Selain negara Indonesia Timur, di wilayah timur lainnya terkhusus di Pulau Jawa Berdiri pula satu negara bagian Ya inilah negara Jawa Timur, salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS Yang didiklarasikan pada 26 November 1948 Beberapa bulan setelah negara Pasundan Seperti diketahui, wilayahnya sendiri mencakup 12 kebupaten ditambah 2 kota Praja Yaitu Surabaya dan Malang Dimana Surabaya menjadi bukota Dilansir dari laman tirto.id Negara Jawa Timur lahir berdasarkan resolusi konferensi Jawa Timur di Bondo Oso pada 23 November 1948 Dalam konferensi tersebut dihadiri oleh 75 orang wakil dari Dewan-Dewan Kebupaten Yang diketahui oleh Bupati Banyuwangi, RTP Ahmad Kusumonegoro Bersumber dari Surat Kabar Panji Rakyat Tertanggal 3 Desember 1948 Terungkap kalau ide tentang negara Jawa Timur telah ada sejak resolusi 23 November sebelumnya Hasil konferensi Bondo Oso kala itu memutuskan RTP Ahmad Kusumonegoro sebagai wali negara Jawa Timur Pelantikannya lalu disahkan oleh Dr. Bell, wakil tinggi mahkota negeri Belanda Dengan anggaran pemerintahan ditanggung pemerintah Belanda untuk sementara waktu Negara Madura Siapa sangka pulau yang masih berstatus teritori Provinsi Jawa Timur ini Dahulunya juga merupakan salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS Bersumber laman Tirto.id Negara Madura dibentuk pada 23 Januari 1948 Atas inisiasi pemerintah kolonial Belanda Melalui Charles Olke Founder Plus, ex-gubernur Hindia Belanda di Jawa Timur Wilayah negara ini meliputi pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya Masih dari sumber yang sama, saat Komite Serikat dibentuk di Jakarta pada tahun 1947 Residen Madura mengundang sejumlah tokoh masyarakat dan membentuk Komite Penentuan Kendudukan Madura Menariknya, keinginan untuk mendirikan negara Madura hanyalah keinginan Belanda sendiri Meski begitu pada Januari 1948 Diadakan pemungkutan suara untuk menentukan apakah Madura harus menjadi negara atau tidak Dengan tekanan dari Belanda, referendum tersebut menghasilkan 90,82 persen Setuju, Madura berdiri sebagian negara sendiri Pada 20 Februari 1948, negara Madura resmi berdiri Wali negara kali itu adalah Raden Adipati Aryo Cakraninggrad Negara Sumatera Timur Negara Sumatera Timur atau NST merupakan salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS Yang berdiri pada 25 Desember 1947 Serta bertahan cukup lama di lingkungan eks Hindia Belanda selain negara Indonesia Timur Berbeda dengan negara bagian lainnya, NST tercipta dikarenakan sejumlah faktor kompleks Yang lalu membentuk persekutuan anti-republik Seperti diketahui, persekutuan tersebut terdiri atas kaum bangsawan Melayu Sebagian Raja-Raja Simalungun dan beberapa kepala suku Karo Serta tokoh masyarakat Tionghoa George Mactuman Kahin dalam bukunya Nationalism and Revolution Indonesia tahun 1992 mengungkap Kaum anti-republik merasa terancam dengan berdirinya negara republik Yang katanya sih bisa menudukan mereka sebagai bawahan dari Republik Indonesia Yang berpusat di Yogyakarta Karena itu NST didirikan sebagai satu negara sendiri Nah saat itu negara beribu kota bidan ini dipimpin oleh wali negara Bernama Dr. Tengku Mansur dari Kesultanan Asahan Yang juga dikenal sebagai ketua organisasi Persatuan Sumatera Timur Negara Sumatera Selatan Sebelum negara Sumatera Timur berdiri di akhir tahun 1947 Sebelumnya pada 21 Juli 1947 Tentara Belanda melancarkan serangan di hampir seluruh daerah di Sumatera Selatan Belakangan persiwa tersebut dikenal dengan agresi militer Jilid 1 Berakibat banyaknya daerah yang jatuh ke tangan Belanda Tidak lama pemberita kolonial mendirikan sebuah negara boneka Bernama Negara Sumatera Selatan pada 30 Agustus 1948 Yang dipimpin oleh wali negara bernama Abdul Malik Wilayahnya sendiri mencakup Sumatera bagian Selatan Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung Dengan pelembang sebagai bukotanya Dikatakan kalau Belanda membentuk negara ini untuk kepentingannya sendiri Demi melindungi sumber daya alam Di antaranya batubara, minyak, dan karet Meski demikian, dikutip historial.adi Perekonomian negara Sumatera Selatan Yang mengandalkan tiga komoditi utama tersebut Tidak terlalu menguntungkan Pada 18 Maret 1950 Negara ini pun dibubarkan Itulah beberapa negara bagian sekaligus negara boneka Yang pernah ada dalam pemerintahan Republik Indonesia Serikat Bagaimana nih pendapat kalian?